Dukung walaupun leh Sebelum masuk hitungan politik Pertama dari sisi values ya Saya pikir ini sebuah Akal yang positif ya Artinya ada kesadaran bahwa Indonesia yang hebat Indonesia yang besar itu tidak akan bisa dibangun Kalau semua berpikir Maju ke Jakarta, Jakarta minded Apa yang bisa diambil Dari naiknya Pak Jokowi dari Wakil Kota Solo ke Gubernur DKI adalah Variable Bahwa kepala daerah yang berprestasi Memiliki peluang untuk bisa jadi Pemimpin nasional, tapi bukan berarti Semuanya harus ikut ke Jakarta, ini poin yang Menurut saya menarik ditunjukkan oleh Kang Emil, kita bisa lihat Nanti orang-orang hebat jadi Gubernur Jawa Timur, jadi Gubernur Jawa Tengah, Jawa Barat Daerah Sumatera, Kalimantan Dan seterusnya, yang harus memiliki peluang Untuk menjadi mimpin nasional, itu poin pertama Yang menurut saya sangat positif, yang kedua itu Hitungan politik untuk Kang Emil sendiri ya menurut saya Jauh lebih kecil resikonya Kalau dipaksakan maju di 2017 Hal yang pertama dijawab oleh Kang Emil adalah Kang Emil belum pernah Menyelesaikan masa jabatan Sebagai wali kota Bandung Sementara ketika Di 2018, katakan ada Spekulasi Emil maju di jabar Dia akan Bersamaan dengan masa waktu berakhirnya Wali kota, jadi tidak dianggap Menyelesai, apa, meninggalkan Amanah gitu ya, belum lagi kita Bicara peluang ke depan 2019, akan ada Pesta Demokrasi lagi, dan bukan Tidak mungkin seorang kepala daerah yang berprestasi Kemudian bisa berkiprah disitu Entah menjadi seorang menteri, atau entah menjadi seorang WAPRES atau presiden Katakanlah itu terlewati Dan Kang Emil punya Niatan untuk memperbaiki Jakarta pun Kita bisa melihat Peluang Kang Emil Sebetulnya masih ada Di tahun 2022 Karena usia Kang Emil Baik secara biologis Ataupun politik Bisa dikatakan Relatif mudah Ini artinya Sebuah pilihan tepat Dilihat dari Manajemen resiko Ini artinya Mas Toto Dengan Kang Emil Tetap tinggal di Bandung Ini di satu sisi Juga akan membuka Lebih banyak peluang Untuk Emil sendiri Artinya sebagai sebuah Posisi awal Untuk melompat Ketika beliau Mempertahankan Posisi sekarang Di Majuri DKI Itu malah peluang Untuk melompat Ke banyak tempat Itu malah menjadi lebih besar Dibandingkan dengan Kemudian memaksakan Dili Majuri 2017 Yang resikonya itu Betul-betul Bisa hitam dan putih Berhenti Bermain di politik Atau kemudian Betul-betul Bicara menapa Karir yang lebih tinggi Apakah ini juga sekaligus Untuk mengurangi Sayangan Ahok Di DKI Jakarta Saya tidak tahu Bagaimana pandangan Kang Emil Mengenai Ahok Begitu ya Tapi Saya pikir begini Ada yang menarik Ketika Kang Emil Sedikit bercerita Ada pesan dari Pak Jokowi Bahwa lebih baik Kang Emil Katakanlah Tidak berhadapan Dengan Ahok Di DKI Begitu kan Karena Pak Jokowi Sebagai presiden Seperti akan hilang Salah satu diantaranya Kalau kemudian kalah Begitu ya Artinya mungkin ada Dan ketika Kang Emil Menganggap bahwa Nasihat itu Sebuah masukan yang baik Artinya mungkin ada Ada pengakuan juga Dari Kang Emil Ada Kesamaan Pandangan lah Dari Seorang Emil Dengan Ahok Dalam memimpin Yang mungkin juga Sering kita terjemahkan juga Dan terbaca di survei Sering dianggap sebagai Pemimpin muda Alternatif Independen Cenderung bisa dikatakan Berita gerita Yang Sangat disayangkan Kalau harus bertarung Nah saya tidak tahu Apakah Cerita tadi Bisa dianggap Sebagai Spekulasi Bahwa Kang Emil Sebetulnya juga Katakanlah Mengaprihasiasi lah Apa yang sudah Dilakukan oleh Ahok Di Jakarta Mas Toto Apakah Anda melihat Ada kesepakatan Dengan parpol tertentu Bisa saja dengan PDIP Bisa saja dengan PKS Atau partai yang lain Agar Kang Emil Tetap selesai di Jawa Barat Agar Ahok nanti mulus Kemudian Jawa Barat Juga dikuasai oleh Partai itu Saya melihat Kang Emil Salah satu Kunggulan Kang Emil Adalah independensi dia Sebagai Seseorang Seseorang yang Berprestasi Bukan karena Dekat dengan Partai tertentu Kita bisa lihat Kang Emil Disung oleh Gerindra Dengan PKS Tapi ketika Gerindra Dan PKS Memutuskan untuk Pilkada Dipili oleh DPRD Beliau berani Di depan langsung Melakukan Protes dan Demonstrasi Saya ingat sekali Termasuk ketika Kang Emil Betik ini Misalnya menyatakan Bahwa beliau Juga meminta saran Dari Pak Jokowi Yang kita tahu Tentu saja Berbeda partai Dengan partai pendukung Beliau pada saat Di Bandung Menunjukkan Beliau bersahabat Dengan semua partai Dan beliau Independen Dalam bersikap Jadi saya pikir Resikonya terlalu besar Kalau seorang Kang Emil Akhirnya Hanya karena Alasan deal Dengan partai tertentu Memutuskan Hal seperti ini Mas Toto Anda kalau melihat Keputusan Kang Emil Ini apakah Memberatkan Bagi Gerindra Atau justru Malah memuluskan Langkah dari Sandiaga Uno Ya Kemudian Terlepas menang Terlepas menang Atau kalah Tapi itu bisa Lebih efektif Untuk menjadi Ajang konsolidasi Partai Apalagi berhadapan Dengan Ahok Saya pikir Yang secara Emotional dan Storis Memiliki korelasi Dengan Gerindra Mas Tovek silahkan Ditanggapi mas Sebaiknya menggruming Kadernya sendiri Mas Tovek Gini Gini Kita tidak bergantung Pada seorang juga Kan di DKI Ada delapan nama gitu Kebetulan salah satunya Rituan Kamil Dan itu kan Gak bisa saya umpetin Itu kan suara Masyarakat kami Nah ketika Rituan Kamil Tidak bersedia Kan masih ada tujuh Dari tujuh nama itu Yang merupakan kader Dari Gerindra Dan nanti akan Ibaratnya digosok Begitu Untuk menjadi calon Yang mana Misalnya gini Ada Rituan Kamil Sandiaga Uno Ada Saudara Sanusi Ada Muljani Gitu ya Itu kan Tiga-tiganya Gak ada Ada Bim Benyamin Gitu gak ada Baik oke Itu berarti salah satu Dari tujuh orang itu Nantinya akan diajukan Begitu ya Saya sekarang akan Kembalikan ke Amil Kang Emil Kalau Anda melihat Dulu Gerindra Mendukung Anda Dalam Pilwakot 2013 Sekarang Anda yang Salah satu calon Yang digadang-gadang oleh Gerindra Kemudian mundur Apa yang ingin Anda Sampaikan Apa yang ingin Anda Sarankan Untuk Gerindra Ya saya kira Kita ingin memberikan Sebuah Cerita Bahwa politik itu Tidak semata-mata Untuk merebut kekuasaan Politik itu adalah Media Cara kita Memperjuangkan nilai Saya dulu percaya Nilai kota Bandung Itu harus humanis Harus manusiawi Harus Bermanfaatan Keberhasilan Dan sebagainya Kita perjuangkan Lewat politik Tapi kalau politik Hanya direduksi Untuk merebut kekuasaan Itulah yang menyebabkan Nama baik politik Praktis ini Kurang baik di mata Masyarakat Nah dengan saya Seperti ini Seperti saya sampaikan Justru akan membawa Nama baik Buat Gerindra Dan PKS Bahwa calon Dulu yang diusungnya Di kota Bandung Tetap amanah Konsisten Menyelesaikan Tugasnya Sesuai dengan Yang dijanjikan Sehingga masyarakat Akan berpersepsi Bahwa Partai-partai pengusungannya Juga punya nilai-nilai Positif juga Ada saran spesifik Untuk Gerindra Dalam menghadapi Ahok Dalam Pilgub nanti? Ya saya kira Yang paling pas Itu head to head Ya Kalau pasangan terlalu banyak Pasti suara Akan terpecah Jadi fokus Menurut saya Berkoalisi Lintas partai Calonnya satu Nanti Bertarung dengan Pak Ahoknya Satu lawan satu Nah setelah itu Berpenarik Karena akan berstrategi Dengan cara-cara Yang masih bisa dikejar Seperti cerita saya dulu Kalau menurut Anda Siapa yang paling berhak Atau paling kompeten Menggantikan Anda Untuk menghadapi Ahok? Saya kira Kalau kadar dari Gerindra sendiri Mungkin pasangan di Agauno Pasangan di Agauno Kan tinggal Mempromosikan diri Dan harus berani Turun ke bawah Dulu saya dari Jam 6 pagi Sampai 12 malam Itu door to door Mengenalkan diri Karena di Bandung 2013 Gak banyak warga Bandung Yang kenal siapa Ridwan Kamil Sehingga saya secara fisik Menyiapkan diri Dan akhirnya Bisa dikenal masyarakat Dalam waktu yang Tidak terlalu panjang Baik Kita akan Jedat lebih dahulu Kang Emil Mohon ditahan disitu Teman-teman Yang lain Mohon ditahan disitu juga Kita nanti juga akan bergabung Bersama dengan Wasak JNBDIP Ahmad Basara Tak usah jeda berikut ini Terima kasih telah menonton